Ferdi terlepas dari jeratan hukum karena dia mendapatkan kesaksian dari Gania kalau mereka semalaman hanya berduaan saja dan tidak cukup bukti untuk memenjarakan Ferdi karena memang tidak ada hal yang menyudutkan Ferdi yang telah berusaha untuk mencelakai Saleha dan Pak Darmawan di malam itu. Sehingga dia akhirnya bisa lolos dari jeratan hukum. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang kembali tayang pada hari Minggu 25 Agustus 2024. Tenang ya guys ya alur ceritanya benar-benar bikin kita tuh semuanya ikut-ikutan sakit jiwa nih. Gara-gara memang alur ceritanya tuh tidak memihak sedikitpun kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang benar. Harap bersabar dulu ya guys ya karena memang mungkin ada waktu yang tepat nih untuk melihat Nando dan Saleha bisa bahagia dan kejahatan semuanya itu bisa terbongkar. Dan pada akhirnya sekarang memang ego dari Saleha dan Nando lah yang memang harus mereka tahan satu sama lain dan ya mereka tuh benar-benar harus bisa bergandengan tangan kemudian harus bisa saling menyemangati satu sama lain agar kejahatan orang-orang yang memang berniat buruk kepada mereka itu bisa mereka ketahui dulu. Karena sekarang ini orang terdekat mereka aja, Dani dan Isabella tampak bekerja sama untuk menghancurkan hubungan mereka. Padahal jika mereka bisa bersatu nih, wah Mimin yakin banget kejahatan-kejahatan orang yang memang sengaja untuk membuat Saleha dan Nando ini menderita pasti bisa akan terbongkar secepat itu. Namun sayangnya sekarang memang banyak sekali orang yang berusaha untuk bisa membuat Nando dan Saleha ini tidak bisa bersatu. Seperti Dani yang mana Dani ini kan emang sih dia melakukan itu semua karena memang dia cinta sama Saleha pertama ya. Kemudian ditambah lagi dengan keinginan dari Azam untuk membuat Nando ini tidak bisa dekat dengan Saleha. Padahal kan sebenarnya Nando ini berusaha waktu itu untuk tidak menikah dengan Saleha emang gara-gara dia belum bisa jujur aja sama Saleha tentang kejadian penculikan waktu itu. Namun sayangnya sekarang jadi salah paham karena memang Dani ini berpikir yang membuat si Azam meninggal dunia itu ya si Nando. Jadi dia berusaha sekali untuk bisa membuat Nando ini hancur. Jadi sekarang tujuan Dani, Siska, Rianti, dan Dita itu sama yaitu menghancurkan Nando beserta Saleha juga ya. Tapi mungkin kalau Dani emang gak mau melihat Saleha hancur ya guys ya. Dia mau Saleha bahagia tapi dengan dia. Tapi kan kebahagiaan Saleha itu ya cuma sama Nando. Jadi gimana nih menurut kalian keegoisan si Dani ini? Ditambah lagi dengan sikap Dani yang menurut Mimin itu udah sangat amat lebay banget ya. Udah lebay, licik, dan bener-bener melanggar semua aturan aja nih apa yang sudah dia lakukan. Bahkan kelicikan dia itu bener-bener membuat kita ya jadi gak kepikiran aja gitu. Si Azam aja yang merupakan kembaran dia sangat amat berbeda jauh nih sikap dia dengan si Dani ini. Kalau Dani kelihatan banget licik dan jahatnya. Sedangkan Azam, wah Azam tuh bener-bener udah baik, ganteng, kemudian bertanggung jawab. Udah oke banget lah ya sebagai sosok lelaki yang soleh juga. Tapi sayangnya memang mungkin Dani ini terlalu obsesi dan terlalu merasa kalau apa yang sudah ditulis oleh kakaknya di buku diary. Dari atau buku harian dari Azam itu adalah semua tuh bener. Padahal kan Azam membuat statement seperti itu di buku hariannya. Menyangka kalau Nando ini hanya mempermainkan cintanya Saleha saja kan. Karena memang dia belum tahu juga permasalahan Nando dan Saleha di masa lalu. Nah kemudian Isabella pun juga begitu. Jujur emang sekarang sih Isabella masih tampak tidak sejahat Dani ya guys ya. Tapi entah kenapa Mimin masih yakin kalau nanti Isabella pun juga akan bisa lebih parah dari Dani nih sikapnya. Dan ya pastinya itu semua akan membuat atau mengganggu hubungan Saleha dan Nando lagi. Tapi terlepas dari itu semua kita harus fokus kepada si Ferdi dan Siska serta Gania Dita nih guys. Nah jadi kan mereka ini tampak bekerja sama banget ya guys ya untuk bisa menghancurkan Saleha dan Nando. Namun sayangnya memang sulit bagi mereka untuk bisa menghancurkan Nando dan Saleha ini. Karena ternyata di episode kali ini akan ada hal yang sangat amat mengecewakan bagi kita semua. Nando beserta Pak Darmawan dan Bara kan udah menuduh si Ferdi ya guys ya. Yang mencelakai Pak Darmawan dan Saleha waktu malam itu. Namun itu semua berdasarkan dari perasaan Nando dan Pak Darmawan saja. Karena Pak Darmawan yakin jika ada lecet di lehernya Ferdi maka itu semua pasti ulah dari Pak Darmawan sebelumnya. Karena berusaha untuk mencelakai Ferdi yang memang ingin membuat Saleha meninggal dunia. Namun sayangnya bukti tersebut sepertinya tidak cukup nih guys untuk bisa memenjarakan Ferdi. Jadi pihak kepolisian mau gak mau harus melepaskan Ferdi dari jeratan hukum. Ditambah lagi Ferdi mempunyai kartu penyakit mental. Kemudian dia juga mendapatkan kesaksian dari Gania. Kalau dia semalaman itu dengan Gania berduaan pacaran dan tentu hal itu membuat si Ferdi ini jadi ya tidak jadi untuk dipenjarakan nih guys. Dan tentu hal ini membuat Isabella kemudian Nando, Pak Darmawan dan Bara merasa kesal, marah dengan Ferdi. Padahal mereka ini sebenarnya tahu kalau memang Ferdi lah yang berusaha untuk mencelakai Saleha dan berusaha untuk menghabisi nyawanya Saleha waktu itu. Namun sayangnya memang buktinya kurang banyak. Sehingga ya sulit bagi pihak kepolisian untuk menetapkan Ferdi sebagai tersangka. Dan pada akhirnya dia kembali melenggang bebas dan bisa kuliah lagi, bisa deket-deket sama Gania lagi. Dan tentu hal ini sangat amat membahayakan tentunya bagi Nando dan Pak Rahmat Hadi. Nah jujur sekarang sebenarnya yang ingin kita lihat ya hubungan Pak Hadi dan Nando nih. Kalau bisa hubungan mereka ini membaik, Nando bisa menerima Pak Rahmat Hadi sebagai ayahnya. Dan tentu Pak Rahmat Hadi bakalan merasa sangat amat bahagia dan mungkin saja kesehatan Pak Hadi pun juga bisa kembali stabil. Karena kan memang dia berpikir kalau sekarang anak-anak dia nih dua-duanya Ferdi dan Nando ini tampak ya tidak akur sama sekali ya alias tidak bisa menyayangi sama sekali. Dan dia sangat amat takut dengan hal itu. Tapi dia juga kecewa dengan Ferdi yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian melakukan hal-hal kriminal yang sulit untuk bisa diselesaikan. Tapi di sisi lain dia juga kecewa dengan Nando yang berusaha untuk menghabisi nyawanya Ferdi juga. Karena Nando ini kan melakukan itu semua ya memang ada alasannya ya guys ya. Dia tahu seberapa jahatnya Ferdi ini dan dia merasa kalau Ferdi itu ya bukan adik dia. Dan sebenarnya kan memang bukan adik dia ya guys ya. Si Ferdi ini kan sebenarnya adiknya Isabella dan pastinya nanti jika Pak Rahmat Hadi tahu kalau Ferdi itu adalah anak dari kakak ipar dia tentu dia akan merasa sangat amat kesal, marah kepada Siska karena selama ini dia dibohongi yang semestinya dia bisa kembali dengan Ibu Henny dan bisa bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Tapi gara-gara kebohongan yang luar biasa ini membuat dia jadi tidak bisa menjadi lelaki yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya di Magelang. Dan sekarang di saat Ferdi sudah melegang bebas di luaran sana dan pastinya dia akan selalu menyusun strategi yang jahat. Apalagi sekarang dia dekat dengan Gania. Gania ini kan jahat banget ya guys ya. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu Ibu Dita yang berusaha sekali untuk bisa membuat Gania ini dekat dengan Ferdi. Dia mau kalau Gania ini bisa dekat dengan Ferdi agar nanti jika Ferdi mendapatkan warisan dari Pak Rahmat Hadi ya tentu si Gania ini bakalan kecipratan. Dan bahkan Ibu Dita pun meminta Gania untuk melakukan hal licik dengan pura-pura membuat Ferdi ini jadi terjebak dan ya membuat dia seolah hamil gara-gara Ferdi. Nah itulah cara Ibu Dita untuk bisa membuat Gania anaknya bisa menikah dengan Ferdi nantinya. Dan agar nanti ya harta-harta dari Ferdi ini juga akan bisa dia nikmati. Tapi sepertinya keinginan dari Dita ini tidak akan tercapai. Karena apa? Ya karena Pak Rahmat Hadi ini kan benar-benar sudah sangat-sangat kecewa nih dengan Ferdi. Jadi ternyata di episode kali ini dia meminta bantuan Isabella untuk pergi ke kantor pengacaranya. Dan mengurus surat wasiat dimana jika nanti dia meninggal dunia dia harus membagi harta warisan dia. Yang tadinya harta warisan dia hanya dipegang oleh Ferdi saja. Sekarang di saat Nando sudah mengetahui kalau dia adalah ayah dari, kalau Pak Rahmat Hadi adalah ayah dari Nando juga. Akhirnya Pak Rahmat Hadi pun ingin membuat surat warisan dan akan menambahkan nama Nando juga nih di surat warisan tersebut. Nah tapi Ferdi tidak terima dia gak mau kalau harta yang sepenuhnya harusnya milik dia saja dibagi dua menjadi punya si Nando juga. Harusnya si Ferdi ini sadar diri ya guys ya. Dia kan bukan anak kandung dari Pak Rahmat Hadi tapi masih aja berusaha untuk bisa mendapatkan harta dari Pak Rahmat Hadi. Gila-gilanya ya gila-gilanya ya gila-gila harta ya kalau menurut Mimin si Ferdi ini apalagi Bu Siska nih. Dan jika Bu Siska tahu nih Pak Rahmat Hadi sedang berusaha untuk menambahkan warisan untuk Nando nantinya. Tentu dia juga tidak akan terima tentang hal itu semua. Padahal dia tuh udah berpikir nih guys dari awal kalau ya Nando ini pasti bakalan kebagian harta dari Pak Rahmat Hadi. Tapi dia takut kalau harta Nando dibandingkan harta dari Ferdi ini jauh lebih banyak kebagian Nando-nya. Dan ya pasti karena harta tersebut ya dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa membatalkan Pak Rahmat Hadi memberikan harta kepada Nando. Tapi entah kenapa sebenarnya dengan usaha Nando saja Nando pasti akan bisa membuktikan. Kalau dia pasti akan bisa lebih kaya dari Pak Rahmat Hadi sebenarnya karena dengan kemampuan Nando kemudian ya skillnya Nando ya jauh lebih oke lah dari Pak Rahmat Hadi sebenarnya. Kalau Pak Rahmat Hadi kan emang udah oke dari dulu karena memang dia sudah mempunyai skill kemudian dia sudah mempunyai klien yang banyak juga dipercaya oleh banyak orang. Tapi dengan skillnya Nando yang baru merintis tapi sudah mempunyai kemampuan yang bagus ya tentunya kita yakin ya kalau Nando ini dengan tangannya sendiri dia bisa berhasil untuk kaya dari Pak Rahmat Hadi. Namun sayangnya sekarang permasalahannya itu Nando ini benci dengan Pak Rahmat Hadi. Sebenarnya jika Nando menerima Pak Rahmat Hadi sebagai ayahnya ya tentu bakalan banyak hal yang menguntungkan bagi Nando. Nando bisa berbakti kepada sang ayah yang pertama. Kemudian jika Nando lebih deket dengan Pak Rahmat Hadi, Pak Rahmat Hadi pun pasti juga akan memikirkan kebahagiaan dari Nando. Karena kebahagiaan Nando adalah saleha Pak Rahmat Hadi tentu akan bekerja sama dengan Pak Darmawan untuk bisa menyatukan Nando dengan saleha juga tentunya. Karena kan memang itulah yang diinginkan oleh kedua ayah ini ya melihat anaknya bisa bahagia dan kebahagiaan anak-anaknya ya jika bisa bersatu. Dan ya jika mereka bisa bersatu nih Pak Rahmat Hadi dengan Nando kemudian saleha dengan Pak Darmawan akan sulit bagi orang-orang di sekitar mereka untuk bisa memisahkan Nando dan saleha ini. Sebenarnya kan tinggal itu doang ya guys ya tapi entah kenapa sulit sekali rasanya untuk bisa mempersatukan Nando dan Pak Rahmat Hadi juga sekarang. Ditambah lagi dengan kebencian Nando kepada Pak Rahmat Hadi yang luar biasa dan tentu ini tuh membuat Pak Rahmat Hadi tuh jadi ya kebingungan juga sendiri. Harus gimana nih cara untuk mengurus semuanya. Dan jujur kejahatan si Ferdi dan Siska ini secepatnya ya mesti diangkat nih kalau bisa ya kalau bisa di terbongkar lah semuanya. Dan ini semua ya harusnya dari mulutnya Bella nih terungkapnya. Karena kan Bella yang tahu kalau Ferdi itu bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat Hadi. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.